Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Eferencia Ngasio. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing tentang patofisiologi shock karyogenik. Sebelum menyaksikan video ini, mohon like, subscribe, comment, and share. Selamat menyaksikan. Kita mulai sharing-nya ya. Shock karyogenik adalah suatu kondisi shock yang terjadi karena hilangnya fungsi kontraktilitas jantung. Menurut Levis, menurut Blake, shock karyogenik terjadi karena ketidakmampuan otot jantung berfungsi secara adekuat atau akibat hambatan mekanisme aliran darah ke atau dari jantung. Penyebab paling sering adalah myocard infrag ventricle kiri. Insiden shock karyogenik karena myocard infrag 15-20%. penyebab lainnya adalah papil muskul ruptur, ventriculareseptal ruptur, kardiomiopati, akut miokarditis, valvular disis, dan diseritmia. Kita mulai dengan patofisiologi. Kita sudah tahu bahwa myocard infrag permasalahannya adalah di kontraktilitasnya. kardiogenik shock terjadi paling sedikit 40% dari otot ventricle kiri telah mengalami kerusakan, yaitu infrag. Karena otot jantung mengalami infrag, maka terjadi penurunan komplains myocardial sehingga mengakibatkan penurunan kontraktilitas yang akhirnya diikuti dengan penurunan stroke volume dan kardiak output. Jadi, penurunan fungsi ventricle kiri dibuktikan dengan adanya penurunan kardiak output dan tekanan darah. Dengan kardiak output yang rendah, maka perfusi jaringan menurun dan sel tubuh menjadi ishemik. dampak dari penurunan kardiak output maka aliran darah arteri koroner menjadi menurun dan menyebabkan myocardial ishemik. Jadi, seperti lingkaran, balik lagi, infrag makin berat, kontraktilitas makin menurun, jadi dia berputar terus di sini. Selain itu, terjadi mekanisme kompensasi neuroendocrine di mana salah satunya adalah terjadi stimulasi saraf simpatis sehingga HR meningkat. Kemudian, terjadi peningkatan preload melalui retensi dari natrium dan air. Dan juga terjadi fasokonstriksi yang mengakibatkan peningkatan SFR sistemik vaskular resistan dan afterload meningkat. Keadaan hipotensi mencegah oksigenasi ke jaringan jantung. Selanjutnya, mempercepat terjadinya metabolisme anaerob dan dan akhirnya mempengaruhi juga kepada kontraktilitas jantung. Dan afterload meningkat. Keadaan hipotensi mencegah oksigenasi ke jaringan jantung. Selanjutnya, mempercepat terjadinya metabolisme anaerob dan akhirnya mempengaruhi juga kepada kontraktilitas jantung. Proses ini akhirnya mempercepat peningkatan kebutuhan oksigen dan beban kerja dari miokardial. akhirnya menambah berat ishemik miokard dan memperberat kontraktilitas semakin menurun. Kembali dia berputar terus di sini. Selanjutnya, terjadi peningkatan tekanan pengisian ventrikel. Pengisian tetap berjalan, tetapi kemampuan kontraktilitas lemah sehingga ejeksi ventrikel tidak maksimal. Keadaan ini menyebabkan terjadinya akumulasi cairan di sirkulasi pernafasan yang dapat menyebabkan pulmonari kongesti. Sok kardiogenik ini terjadi di jantung. Jadi, yang terkena adalah proses oksigenasi dan jaringan otot jantung. manifestasi klinis yang terjadi dan hal ini yang perlu diperhatikan oleh perawat di dalam merawat pasien dengan shock kardiogenik dan poin-poin ini yang harus diobservasi terus oleh perawat. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah Myocardial Brand of Creatinine Fosfokinase yang kita biasa kenal di pelayanan sebagai CPK. CPK ini menandakan bahwa ada kematian dari otot jantung di mana sel yang mati ini masuk ke aliran darah. Peningkatan kadar ini menandakan bahwa ada peningkatan sel otot jantung yang rusak. Manajemen medik. Tujuan manajemen medik adalah meningkatkan Myocardial Oxygen Delivery memaksimalkan cardiac output menurunkan tujuan pengobatan adalah memperbaiki masalah yang reversible melindungi Myocardium isemik dan memperbaiki perfusi jaringan. Sekian video ini saya sampaikan semoga memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe sampai ketemu di video berikutnya. Daah